tolak bukan bertindak apa segala macam terus kalau kayak gini-gini ah diguna-guna akhirnya jadi ngelakuin sesuatu yang di luar nalar gitu manusia sebenarnya hal gaib kayak gini tuh ada gak sih terus bentar gak sih ketika seseorang akhirnya gagal untuk berhubungan dengan seseorang yang lainnya karena ada faktor dendam masa lalu akhirnya orang itu pakai guna-guna juga tuh gimana sih sebenarnya kronologi satu penjelasannya Ustaz Siam kita juga diingatkan untuk beriman kepada sesuatu yang gaib, yang gaib itu yang tidak kelihatan termasuk Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikat, syurga neraka itu semua termasuk yang seperti ini gitu ada ternyata sihir dalam surah al-Baqarah ayat 102 Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas disini menjelaskan tentang sihir itu sendiri ternyata mereka memang ada sekelompok kejahatan yang yang namanya berkongsi antara kejahatan manusia dan jin mereka berdua berkongsi dalam melakukan satu kejahatan salah satunya seperti yang ada di video tadi dan Allah katakan untuk apa? untuk memisahkan antara suami dan istri untuk memisahkan antara saudara dan saudari untuk memisahkan antara anak dan ayahnya dan ibunya untuk membuat benci menimbulkan rasa benci diantara manusia maka ini adalah diantara daripada ilmu sihir itu sendiri maka kalau ditanyakan ada ga sih yang seperti itu maka dalam bahasanya disebut sihir tafrik karena farraq ya kan memisahkan karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang katakan dalam surah al-Baqarah ayat 102 tadi lalu apa yang harus kita yakini semua dukun berkumpul semua orang yang katanya pintar berkumpul semua guna-guna berkumpul tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak akan pernah terjadi semuanya karena izin Allah jadi kalau misalnya nih ini pelajaran penting hikmah yang luar biasa kalau misalnya kita terkena sihir maka itu ada juga kita introspeksi dirinya kok bisa ya Allah izinkan saya terkena ini kok bisa ya jangan-jangan saya memang pernah menyakiti orang jangan-jangan memang saya pernah melakukan kesalahan dengan seseorang yang saya belum minta maaf dan dia belum rebok sama saya sehingga Allah izinkan itu ilmunya sampai ke saya jadi harus ada introspeksi diri jangan mengatakan saya udah beriman saya udah ini ya kan berarti sudah diizinkan sama Allah kalau diizinkan sama Allah mungkin ada penyebabnya yang Allah ingin kita introspeksi diri disitu tapi itu yang bisa ngelukai atau sampai bikin meninggal oh bisa karena yang namanya kejahatan kejahatan banyak bentuknya salah satunya memisahkan antara yang cinta menjadi benci salah satu ciri-cirinya itu seperti tadi ini kalau yang tadi ini langsung ekstrim banget nih langsung baru hari pertama langsung tidak suka lagi resepsi langsung iya langsung jelek dilihatnya langsung tidak mau memandangnya langsung enek melihatnya maka itu adalah ciri-ciri daripada sihir tersebut tapi kita yakin ya bahwa itu semua sudah diizinkan sama Allah berarti kita yang harus introspeksi apa yang membuat Allah mengizinkannya apakah memang saya diingatkan sama Allah supaya saya harus minta maaf kepada orang ini tapi kita gak boleh gini ya gak boleh kita nanya-nanya ini kiriman dari siapa karena jin itu tukang fitnah jin itu pembohong jin itu tukang fitnah jadi kita introspeksi diri bukan mencurigai tapi introspeksi diri introspeksi dirinya saya pernah salah saya minta maaf kepada siapapun itu jangan nanti mati baru minta maaf tolong direlakan kalau dia ada salah tolong maafkan eh sebelum mati minta maaf dulu sebelum meninggal dunia minta maaflah kita sama orang-orang tapi ini memang sesuatu yang sangat perlu kita imani atau yakini tanpa harus takut berlebihan karena semua adalah izin Allah subhanahu wa ta'ala berarti tidak perlu dicurigai tapi introspeksi diri dulu tapi Masya Allah terima kasih saya untuk pelajarannya semua tidak terjadi tanpa kehendak Allah semua terjadi karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala nah sekarang ada lagi pertanyaan yang mau aku tanya ke Ustazah dulu Ustazah sebenarnya dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan ada standar gak sih ketika kita mantap menikah misalnya mungkin dari segi mahal dari segi ekonomi atau kehidupannya itu ada standarnya gak ke Belanda bawa aku dong dong artinya ya ada dong ada dong HP jadi mau jelasin sekarang nih nanti aja kali ya nanti aja ya kenapa sih panjang ya penjelasannya nanti ya janji ya oke nanti akan dijawab sama Ustazah dulu dijelasin sepanjang mungkin nah nanti juga akan ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan mungkin jamaah mau ngirimkan pertanyaan ke media sosial Islam itu indah dijawab juga lagi melalui segmen tanya dong Ustaz jadi jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah jamaah oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!